assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel bunda partini kali ini gis bunda partini akan mempraktekkan cara membuat bulu pandan marmer gis bahan yang dibutuhkan adalah segelas setengah satunah pasir satu sindok susu bubuk coklat kakoi bubuk pasta pandan gis pasta coklat opalite gis baking powder saya pakai karagis supaya lebih mantap mantul rasanya yuk kita praktekkan kita tuangkan sejelas lebih seperempatnya seperempat bilas guys lalu kita pecahkan telurnya guys satu dua satu ini tiga empat lima ini jatuhnya enam yang satu ini kita ambil kuningnya aja ya guys putihnya kita buang kita taruh oke lalu kita kasih bis gis bikin sodanya bikin sodanya seujung sendok bikin sodanya bikin sodanya kita kasih gis lalu kita kasih opalite gis seujung sendok seujung sendok juga opalitnya opalit opalit kita kasih sedikit lagi dah biar lembut kis kita kasih kita mulai kocok guys kis 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 j kis 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 ini terlalu tercahkan satu blikis-bikis kita hati telan dan kecepatannya lagi kita tambahkan dengan satu sendok susu bubuk satu sendok setengah lalu kita tambahkan dengan sedikit karagis biar semakin manius rasanya tambahkan karagis sedikit mantep sudah cukup kita ambil dulu kita aduk kita aduk supaya merata lalu kita sisihkan dulu buat coklatnya ya guys tuang sede buat coklatnya ini nanti buat cukupnya kita tambahkan dengan susu bubuk teko susu bubuk bubuk coklat guys bukan susu bubuk bubuk coklat supaya coklatnya lebih jering sama pasta coklat pasta coklat kita tambahkan cukup kita aduk coklat oh coklatnya mantep nih jadi warnanya bener coklat lalu yang ini yang sebelah sedikit yang kita sisa kita paruh tadi kita kasihin pandan guys rasa pandan rasa pandan mantep kita atuk aduk posisikan dulu jatuh kita aduk tadi pandannya pandan lalu kita cetak case pakai bikin pan bank kimpannya sebelumnya sudah dikasih bulben dan dikasih sedikit flip supaya tidak lengket ya kita praktek kita kasih yang warna coklat guys sesudah kita warnanya kasih warna coklat kita kembang kembang gini guys coklat supaya cakep nantinya lalu kita kasih lagi dengan pandan guys coklat tutup jangan coklat 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 kasih coklat lagi coklat cukup kita gores gores begini biar cakep nantinya hasilnya terus oke dan ini terakhir case yang kedanya case kita tutup yang coklat terus yang cepat tidak kelihatan jika selamat menikmati ini adalah coklat yang terakhir kita bagi tiga kek kita keluarin begini posisi bulat sebelahnya begini wah nanti cakep banget ini guys pasti guys mantap selamat menikmati selamat menikmati lalu kita putar-putar pakai lidi guys supaya ada kembangnya mantap banget ini lalu kita panggang guys hmm kita panggang tanggangan udah dipanaskan sama muda part ini kita panggang dulu 45 menit kita tutup kita tutup kita tutup dulu guys kita tunggu 45 menit ya guys hasilnya setelah 45 menit yuk kita coba lihat udah matang belum bolu bolu pandan ya kita tutup kita tutup kita tutup kita tutup kita tutup kita tutup kita angkat yuk guys kita angkat tolupan dan mantep 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 balik bolu pandan marmer bolu pandan marmer udah ready guys mantep mantep coba kita mau potong kita potong ya guys hasilnya menurut-menurut banget udah lihat dalamnya uh mantep wah bolu pandan marmer case udah ready selamat meningkatin semoga bermanfaat resep pendapat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke bye oke oke